Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara clean XTMI pada kamera Canon EOS M3 Nah, di video kali ini kita akan bahas apa kelebihan dan kekurangan sebuah kamera Canon EOS M3 yang sudah clean XTMI Nah, di video sebelumnya ketika ingin melakukan clean XTMI kita juga menyarankan menggunakan SD card atau memory card yang lain Dan ini adalah SD card yang biasa saya pakai dan ini belum clean XTMI Sedangkan yang terpasang pada kamera Canon EOS M3 ini adalah memory card atau SD card yang lain dengan kapasitas yang jauh lebih kecil Nah, kenapa kita menyarankan seperti ini? Karena ada kelebihan dan kekurangan sebuah kamera Canon EOS M3 yang sudah dilakukan clean XTMI Nah, apa saja kelebihan dan kekurangannya kita akan bahas di video berikut ini Nah, oke ini adalah 2 SD card yang biasa saya pakai Kenapa kita menyarankan untuk membuat clean XTMI itu di SD card yang lain Karena ada kelebihannya Kelebihannya apa? Yang pertama tentu sebuah kamera Canon EOS M3 yang sudah di clean XTMI Sesuai dengan fungsinya kita ingin menggunakan sebuah kamera Canon EOS M3 itu sebagai webcam Nah, sebuah kamera Canon EOS M3 yang sudah clean XTMI itu sudah bisa digunakan Atau bisa dijadikan sebagai webcam ketika kita akan melakukan live streaming Baik itu live streaming pada Facebook, live streaming pada Youtube, dan lain sebagainya Dan dia juga bisa digunakan untuk pengganti sebuah webcam pada laptop ataupun komputer Namun semua tergantung kebutuhannya teman-teman Jika kalian memang setiap hari live streaming Baik itu di Facebook, maupun di Youtube, ataupun di media sosial yang lain Tentu menggunakan 1 SD card saja itu sudah cukup Sedangkan jika seperti saya, kadang-kadang live streaming Kadang-kadang mengambil video biasa Kadang-kadang saya mengambil foto Tentu saya membutuhkan 2 SD card Kenapa? Karena kita ambil contoh disini Ini adalah SD card yang saya masukkan Dan ini sudah clear XTMI Nah, di tampilan layar itu semuanya tidak ada tulisan sama sekali Ini artinya sudah clean XTMI Jadi di layarnya itu benar-benar bersih Tidak ada tulisan dan tidak ada angka Ataupun sesuatu yang ada disini Nah, ini merepotkan sekali ketika saya contoh Mau ingin membuat sebuah mengambil video Nah, itu durasinya disitu tidak muncul Dan apakah ini sudah merekam atau belum Itu disini juga tidak muncul Jadi karena sudah clear XTMI Di layarnya itu sudah bersih Tidak ada tulisan sama sekali Menitan video pun disini tidak muncul Nah, tentu ini sangat merepotkan ketika kita ingin melihat Sudah berapa menit kita mengambil video atau Ini sudah terekam atau belum Karena di layarnya tidak ada tampilan sama sekali Nah, seperti ini ya Ini adalah salah satu kelemahan Sebuah kamera Canon EOS M3 Yang sudah clean XTMI Jadi di layarnya ini Kalau kita merekam Nah, contoh seperti ini Ini tidak ada tulisan sama sekali Dan ini kita tidak tahu sudah berapa detik Sudah berapa menit Nah, ini contohnya seperti ini ya Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Bang, apakah nanti setelah kita ganti Memory card yang lain Ini tampilannya akan kembali seperti semula Nah, kita akan buktikan Jadi ini kita masukkan SD card yang biasa saya pakai Dan ini belum clean XTMI Jadi ini yang biasa saya pakai ketika saya mau Mengambil video atau vlog Ataupun mengambil foto Nah, ini kita coba on kan Dan dia kembali seperti sedia kalah Jadi tidak ada masalah ya Itulah kenapa saya sarankan Menggunakan 2 SD card Jadi 1 SD card itu sudah clean XTMI 1 SD card lagi itu belum clean XTMI Dan 1 SD card yang sudah clean XTMI Itu saya biasa gunakan untuk live streaming Menjadikan kamera Canon EOS M3 sebagai webcam Sedangkan kalau saya mau ambil vlog Mau ambil video biasa Ataupun mau mengambil foto Saya gunakan SD card yang lama Yang biasa saya pakai setiap kali saya mengambil video Dan itu semuanya kembali seperti semula Jadi settingannya itu tidak ada perubahan Jadi seperti ini ya Sehingga ketika saya mau mengambil sebuah foto Ataupun sebuah video Ataupun men-setting-setting Itu tampilannya disini muncul semua Tulisannya, parameter video, menitan video Cara setting brightness Itu semua tulisannya muncul Dan ini tentu sangat membantu saya Ketika mau mengambil sebuah video Ini menitanya sudah tampil Dan semua parameter yang sudah disetting Pada kamera Canon itu semuanya tampil Seperti ini ya Oke, jadi itu salah satu kelebihan dan kekurangan Sebuah kamera Canon EOS M3 yang sudah clean XTMI Semoga menambah informasi Selamat mencoba dan semoga sukses Terima kasih